Ahilman Isalim Sejak kecil Saya Anak yatim Saya ditinggal ayah saya Ketika saya lulus dari SD Kemudian saya ditinggal ibu saya Ketika saya SKMA di pesan belan itu Dulu saya bilang begini Ya Allah Kenapa aku mengambil usia Orang tua saya Di tengah kondisi saya Yang waktu itu masih membutuhkan orang tua saya Ketika ayah saya wafat Ibu saya wafat Dulu saya menyalahkan keadaan Ya Allah kenapa Tapi saya Sampai pada titik saya faham Ternyata Hilman Allah Sengaja membuat hidupmu berarti masalah Karena barangkali Allah sedang menyiapkan kamu jadi orang yang besar Gak apa-apa Kamu sekolah dapat beasiswa Kamu S1, S2, S3 beasiswa Kamu bisa ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang, ke Timur Tengah Dulu barangkali kalau keadaannya tidak begitu Sehingga pernah tahu Ternyata Allah punya cara terbaik Untuk membesarkan hati hambanya Di tengah keadaan yang barangkali menyakitkan hambanya Maka teman-teman Maka teman-teman Kadang Ada satu fase Ada satu fase Sekarang Kita bilang Ya Allah Kenapa begini Nanti kita akan bilang Ya Allah Untung dulu begitu Maka belajar Memaafkan yang telah terjadi Memaafkan yang telah terjadi Ibu unda saya Sakit stroke Beliau tidak bisa Bergerak dengan sempurna Kalau saya libur dari pesantren Saya pulang ke rumah Apa yang saya lakukan di rumah Saya menyuapi ibu saya Karena beliau kalau makan harus disuapi Beliau itu punya kebiasaan Kalau pagi-pagi Suka nonton ceramah ustad-ustad di televisi Satu kali ibu saya pernah bilang begini Lagi disuapin Ibu saya bilang begini Hilma Iya ma Nanti Hilma Bakal ceramah di TV ya Seperti ustad-ustad itu Terus saya bilang Gak mungkin ma Kita orang kampung Kita orang desa Mohon maaf ya Ibu saya Tukang jualan di pasar Ayah saya Kuli buru di pasar Gak pernah kebayaan Ibu saya bilang Nanti Hilma selama di televisi Gak mungkin ma Kita orang Garut Dulu ke Jakarta Asa jauh gitu Asa terpukin Apa kata ibu saya Shhh Jangan begitu na Amilkan saja Apa kalimatnya Amilkan saja Ada iklan pakai bahasa Inggris Kata ibu saya Nanti Hilma sekolah pakai bahasa Inggris Maksudnya ke luar negeri Saya bilang gak mungkin ma Kita orang miskin Kita orang susah Kita orang gak punya Gimana caranya Shhh Jangan begitu na Amilkan saja Ibu saya pernah dapat sejadah Gambarnya Ka'bah Hadiah dari orang yang pulang haji umroh Setiap dari sholat Beliau baca talbiya Satu kali saya tanya Mamah Mamah dia kenapa Kalau dari sholat suka baca talbiya Dipeluk badan saya Dicium kening saya Diusap kepala saya Apa kata mamah saya Hilma Mamah tuh ingin sekali berangkat ke Baituluh Tapi mamah belum bisa Mamah doakan ya Hilma bisa mulai kembali ke Baituluh Teman-teman saya Dengan bisik Allah Sekarang Apa yang dulu ibu saya menerjakan Sekarang bekerja di sini Ibu saya bilang Nanti teman-teman di tradisi Sekarang setiap hari Saya ingin Ada di transisi Oh, berikan di sini Tapi saya ingin Apa sih itu Ibu saya tidak serta Bantuan saya di tradisi Karena apa yang ada di luar Bantuan saya di tradisi Saya ingin Dan aku bisa Ibu saya tidak ingin Menurut saya Tidak Oh, di sini Tidak Tapi ibu saya Tidak 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 Besok Tidak 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 Saya ingin Tidak 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 untuk bergantar dengan ibu saya untuk bisa berbicara kepada ibu. Suatu teman diusir, telah saya memaafkan apa yang telah terjadi. Ada apa yang menghadirkan kebaikan untuk ibu. Kalau kita harus menyesali, masih memiliki keadaan, kenapa musuh-kenapa musuh? Tidak nanti. Kau masih bisa melenguk, dan apa yang bisa terjadi? Kita tidak akan mengetahui, dan apa yang menghadirkan kebaikan. Betulnya betul. Suatu yang pertama, menghasilkan, Yedung orang, menerima, Yedung orang, mengawafkan. Dan yang terakhir, M-nya, Mendonakan. Tukung tiga. Mendonakan. Tetapi saya, waktu itu, ketua kejauhan, Yedung orang, M-nya, memuja, dengan diri. Varjba, setelah yang terakhir. Jika D-doramu belum dikabulkan, di waktu yang cepat, maka Yaginilah, Allah akan dikabulkan, di waktu yang yang pernah. Satu hari kami, sahabat sudah bukan. Jika D-doramu belum dikabulkan, di waktu yang cepat, Bapak-apak Bapak akan kagumkan di waktu yang benar Kau takuskan! Jadi kau takuskan Jarakat yang paling penting itu Dikabulkan doanya Atau dikasih kesempatan berdoa Ternyata yang paling penting itu Saat kita kasih kesempatan Kusuh berdoa kepada Bapak 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 Agar kita bisa berdamai dengan bimak Bapak 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 Bkap Bapak 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 Ternyata yang sentiasa ini Hati kita perlu diagnosis Hidup kita perlu strategies dan tetap ingin kita bisa memiliki keadaan kepada orang yang harus menarik untuk menarik.